Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua kembali di program berita seputar Sulawesi Barat, kita akan mengulas beberapa berita yang tayan di media online salah satunya adalah dari media indogo.com indogo99.com merilis berita tentang adanya pemeriksaan dugaan kasus korupsi pasar Lakaham Mamasa seperti yang dilansir indogo99.com ini menjelaskan bahwa tim jaksa penyidik pidana khusus kejaksaan negeri Mamasa terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek bantuan pemerintah berupa pasar rakyat di kecamatan Lakahan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat saat ini jaksa penyidik tipikor telah memeriksa sejumlah saksi yang dianggap penting dan dianggap mengetahui adanya kegiatan proyek pembangunan pasar Lakahan pada tahun 2019 menurut kepala kejaksaan negeri Mamasa Kasuma Jayabulo menyebut bahwa ada sekitar 20 saksi yang diperiksa dalam kasus ini salah satunya adalah konsultan pengawas dan saksi direktur penyedia menurut lebih lanjutnya kejaksaan Bapak kepala kejaksaan negeri Mamasa Kasuma menyebutkan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang diketahuinya lebih lanjut ia menyebut bahwa 20 orang saksi telah diperiksa untuk kepentingan penyidikan terhadap dugaan kasus korupsi Lakahan hingga saat ini penyidik masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara oleh tim auditor BPK Provinsi Sulawesi Barat terkait kasus ini penyidik tipukur kejari Mamasa kembali masih akan melakukan pemeriksaan saksi tidak menyebut siapa ahli saksi yang akan dimintai keterangan minggu depan namun kata dia saksi ahli yang akan dimintai keterangan adalah dari Makassar Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan menurutnya dia menyampaikan bahwa minggu depan akan melakukan kembali pemeriksaan saksi saksi ahli dari Makassar dan menyampaikan di akhir berita tunggu saja proses dari proses pemeriksaan dugaan kasus korupsi pasar Lakahan Mamasa semoga kasus korupsi ini dapat secepatnya diungkap ya karena namanya korupsi tentu ini sangat merugikan negara dan sangat merugikan masyarakat terutama masyarakat yang berada di sekitar pasar itu sebagai penerima manfaat ikuti terus channel ini channel Busman Rashid dan teman-teman silahkan komentar terkait adanya kasus dugaan korupsi pasar Lakahan Mamasa terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati